Smart Viewer setelah sukses melangsungkan konsernya di Jakarta yang dihadiri sebanyak 80 ribu penonton tidak hanya meninggalkan kenangan yang indah untuk para fansnya di Indonesia namun Coldplay juga meninggalkan salah satu komitmennya terhadap lingkungan di tempat mereka mengadakan konser yaitu dengan memberikan kapal pembersih sampah untuk sungai Cisendane. Berikut ini fakta tentang kapal neon muncu dari Coldplay Versiwal. Pertama, kerjasama Coldplay dengan The Ocean Cleanup. Coldplay sejak tahun 2018 sudah bekerjasama dengan sebuah organisasi non-profit asal Belanda yaitu The Ocean Cleanup yang berfokus terhadap pengembangan teknologi untuk membersihkan polusi dan pencemaran yang terjadi di sungai dan laut. Visi dan misi The Ocean Cleanup itu sejalan dengan apa yang menjadi komitmen band Coldplay sehingga akhirnya mereka menjalankan kerjasama untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kedua, Neon Muncu Neon Muncu atau Interceptor Zero 20 adalah nama dari kapal pembersih sampah yang disumbangkan Coldplay dan The Ocean Cleanup untuk sungai Cisendane. Kapal tersebut memiliki fitur yang canggih untuk mengatasi sampah-sampah yang ada di sana. Terbukti sebelum Indonesia, Malaysia sudah menerima donasi kapal pembersih sampah dari Coldplay dan The Ocean Cleanup dengan nama Neon Munuan untuk sungai Klang dan sudah berhasil mencegah 1 juta kilogram sampah untuk mengalir ke sungai Klang tersebut. Ketiga, Cisendane sebagai sungai yang dibantu Sungai Cisendane adalah sungai yang melintasi Kabupaten Bogor hingga Kabupaten Tanggerang yang merupakan sumber air bersih untuk daerah di sekitarnya yang saat ini sudah tercemar oleh sampah-sampah yang dibuang ke sungai tersebut. Oleh karena itu, Coldplay dan The Ocean Cleanup memberikan kapal pembersihnya di sungai Cisendane dan juga sebagai bentuk himbawan kepada masyarakat sekitar dan juga pemerintah untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Orang luar Indonesia saja perhatian kepada lingkungan negara kita. Seharusnya kita bisa ya, lebih dari mereka dalam mengatasi permasalahan lingkungan di sekitar kita sendiri. Keempat, Rencana Pembersihan Sampah Sungai Cisendane Kapal Neon Muncu ini direncanakan akan membantu untuk menahan sekitar seribu ton sampah setiap tahunnya yang dibuang ke laut Jawa melalui sungai Cisendane dan hal ini ternyata sudah direncanakan sejak bulan Mei 2023 lalu antara The Ocean Cleanup yang melakukan perjanjian bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Tanggerang dan juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Pemerintah Belanda. Nah itu dia Smart Viewers, fakta-fakta tentang kapal pembersih sampah yang disumbangkan oleh The Ocean Cleanup bersama band Coldplay. Semoga sesudah ini masyarakat kita bisa lebih memperhatikan lingkungan dan sekitarnya ya agar tidak ada pencemaran sampah dan polusi dimanapun. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya bisa langsung kalian ketikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalain tombol notification kalian biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Winos TV. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!